Assalamualaikum Wr Wb Yang pertama faktor kemajuan peradaban Daulah Besiyah Kemajuan peradaban Daulah Besiyah dipicu oleh dua faktor Dua faktor tersebut sebagai berikut Yang pertama adalah faktor politik Dimana 1. Khalifah Jafar Al-Mansur memihakkan ibu kota pemerintahan Dari Al-Hashimiyah ke Baddat 2. Banyak cendakiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana B. Faktor Sosiografi 1. Kemakmuran umat Islam yang meningkat 2. Daerah kekuasaan Islam yang luas menyebabkan banyak dari orang Romawi dan Persia memeluk Islam 3. Terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan 4. Gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani di Baitul Hikmah Sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual Abeshi 3. Ilmu Fikir Padahal sahabat siang muncul 4 imam mashab dalam ilmu fikir Berikut penjelasan secara singkat A. Imam Abu Hanifah Pemikirannya sangat mendekankan pada sunnah Nabi Muhammad SAW Hanya hadis-hadis sahih yang dijadikan lanasan hukum B. Imam Malik bin Anas Hasil pemikirannya dibukuhkan dalam kitab muadha yang merupakan kumpulan hadis, cetak tindak sahabat, dan perkataan tabiin C. Imam Asyafi'i Karyanya yang terkenal berupa kitab al-um yang membahas hukum Islam secara logis dan sistematis D. Imam Ahmad bin Hambal Yang merupakan penulis kitab al-musnad berisi sekitar 2.900 hadis, kitab lain karangannya ialah Anasih Qulmansu 4. Ilmu Tasawuf Pada masa Abbasiyah berkembang dua aliran dalam ilmu tasawuf Yaitu tasawuf ahlaki dan falsafi Berikut penjelasannya Al-Tasawuf ahlaki adalah tasawuf ahlak Adalah tasawuf yang bersifat ahlak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Rasulullah SAW Tokaw Tasawuf ahlak Yaitu Al-Haris bin Asad al-Muhasibi Yang wafat di bawah Al-SAAW Tokaw Tasawuf ahlak Yaitu Al-Haris bin Asad al-Muhasibi Yang wafat di Bagdad tahun 838 M.F Beberapa karyanya berjudul Al-Riyayat lihukukillah Membahas hak-hak Allah Kitab Al-Wasayam Membahas tentang hidup zuhud Dan At-Tawahum Membahas tentang mati di hari kiamat B. Tasawuf Falsafi adalah tasawuf yang bersifat filsafat Filsafat yang sudah Yang sudah tercampur dengan mati fisika Toko tasawuf Falsafib Yang terkenal ialah Zununna Misri Yang wafat di Iskandaria tahun 899 Masehi Dan Abu Yazid Dan Abu Yazid Dan Abu Yazid Al-Bustam Yang wafat di Bistan tahun 875 Masehi Setelah kedua tokoh ini meninggal Tasawuf Falsafi mengalami kemunduran Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan umum Masa Daulah Abasiyah Berkembang pesat karena kegiatan penajamahan buku-buku berbahasa asing Sekaligus ilmuwan yang fokus melakukan penelitian padat bidang masing-masing Berikut beberapa ini Pengetahuan umum dan tokoh temahsyur Masa Daulah Abasiyah 1. Ilmu Filsafat Ilmu Filsafat diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab Berikut beberapa filsuf temahsyur Masa Abasiyah A. Al-Kindi Beliau terkenal dengan sebutan filsuf of Arab Al-Kindi menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab Dia melakukan islamisasi pemikiran Yunani B. Al-Farabi Dia bekerja di istana Syail Ad-Daulah Al-Hamdani Al-Farabi dikenal dengan julukan guru kedua Mualim As-Sani Guru pertama Mualim Al-Awwal adalah Aristoteles C. Ibn Sinah Di bidang filsafat, ia gemar membaca karya-karya Aristoteles Ia bekerja membaca buku Medhebshi of Aristoteles sebanyak 40 kali Ia juga membaca karangan filsuf Muslim Al-Farabi D. Ibnu Miskawai Ia paling berjasa dalam mengkaji ahlak secara islami Pada masa Daulah Abasiyah, dia bawa buahi Dia diangkat menjadi sekretaris dan pustakawan Peradaban dan ilmu pengetahuan dinasti Abasiyah di ilmu kedokteran Ilmu kedokteran pada masa Abasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan pesat Khususnya pada pemerintahan Harun al-Rashid Ada pun para dokter ternama sebagai berikut Pertama, Ali bin Rabbanat Tabari Ia menjadi orang yang pertama yang mengarang buku Kedokteran Firdaus Al-Hikmah 850 Masehi Kedua, Ibn Sina yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran Dunia Yang bukunya terkenal adalah Al-Kanun Fi'atib Yang dijadikan rujukan utama pada dunia kedokteran saat itu Yang terakhir, Ar-Razi Beliau terkenal sebagai dokter yang pertama kali melakukan pengobatan secara ilmu jiwa Yaitu pengobatan dengan cara memberi sugesti kepada para penderita psikosomatis Atau penderita gangguan emosi atau mental 3. Ilmu Matematika Ilmu Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari Ada pun tokoh ilmu matematika dalam masa dinasti Abbasiyah Sebagai berikut 1. Al-Hawarizmi Pada tahun 780-850 Masehi Beliau menyusun buku Al-Jabbar dan merupakan penemu angka 0 Dan beliau juga dikenal sebagai Bapak Al-Jabbar dan merupakan penemu tabel-tabel trigonometri Ia juga memiliki karya tentang teori segitiga sama kaki Yang dijelaskan dengan cara menghitung luas segitiga, jajar ginjang, lingkaran Dan cara menghitung tinggi segitiga sampai pada harga PHI Perbandingan keliling sebuah lingkaran pada garis tengah 2. Umar bin Hayam Umar bin Hayam merupakan orang yang pertama yang secara ilminya Mengklasifikasikan persamaan linear Serta memikirkan kemungkinan Dan mengutamakan masalah persamaan pangkat tiga atau kubik yang berpangkal dari persamaan umum Bukunya yang terkenal adalah Tratis on Algebra Buku ini telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis Ilmu Astronomi Ilmu Astronomi sangat mendukung penentuan waktu ibadah Terutama waktu sholat Penentuan arah Qiblat dan penggalangan kamariya Berikut ilmuwan ahli astronomi masa daulah A. Al-Fargani Di barat, ia lebih dikenal dengan Faragnus Saat berkuasa, Halifah Al-Ma'mun menunjukkan Al-Fargani untuk mengawasi pembangunan Nilmeter Yaitu bangunan untuk mengukur kapan terjadinya pasang surut sungai Nil B. Jabil Ar-Batani Ia ilmuwan muslim yang menemukan gnomon yaitu alat untuk mengukur waktu Seiring berjalan waktu, gnomon kemudian dikembangkan menjadi jam C. Ibnu Haidsam Beliau sangat terkenal dengan teori optik Ia membuat bermacam-macam cermin dan lensa Yaitu cengbung dan cekung Sekarang, benda-benda tersebut banyak digunakan dalam pembuatan kacamata, kacastion, dan teropong Perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah berhasil menjadi pusat peradaban dunia di masa itu Meliputi semua aset kehidupan seperti bidang sosial, kebudayaan, politik, militer, dan ekonomi Berikut penjelasan secara singkat Bidang sosial budaya Daulah Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan asas persamaan Pembagian kelas dalam masyarakat tidak lagi berdasarkan padaras atau kesukuan Melainkan jabatan seseorang Masyarakat Abbasiyah saat itu terbagi menjadi dua kelompok besar Sebagai berikut 1. Kelas khusus terjadi atas khalifah, ahlifah milik khalifah, para pembesar negara, para bangsawan suku Qurayshi, dan pembantu istana 2. Kelas umum terdiri atas seniman dan pujangga, ulama dan pukaha, serta tukang dan petani Yang kedua, yaitu bidang politik Berikut beberapa perubahan masa Daulah Abbasiyah A. Halifah tetap dari keturunan Arab murni Tetapi, para menteri, gubernur, panglima, dan pengawalnya diangkat dari golongan mawali keturunan Persia Bagian B. Bahdat sebagai ibu kota negara merupakan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Bahdat dijadikan kota terbuka Sehingga segala bangsa yang menganut berbagai keyakinan diizinkan untuk bermukim Bagian C. Kebebasan berfikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya Dengan demikian, terciptalah keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat dalam segala bidang termasuk bidang akhida, filsafat, syariah, dan ilmu lainnya Bagian D. Keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadim Islam Bagian 3. Bidang militer tentara-tentara militer masa Daulah Abbasiyah bukan hanya dari kalangan keturunan Arab, tetapi juga Muslim dan Arab Mereka justru lebih dominan daripada tentara Arab Tentara non-Arab yang pertama yang direkrut dalam dinas militer Abbasiyah berasal dari penduduk Hurasan Karena mereka membantu kemunculan dan perkembangan Daulah ini Kelompok militer masa pemerintahan Al-Mansur terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok Yaman, Mudariyah, dan Hurasan Kemudian dibentuk pula dinas ketentaraan yang baru, yaitu tentara pengawal khusus halifah yang melindungi halifah dari teror kaum pemberontak dan demonstran Akan tetapi, para tentara pengawal khusus ini pada akhir masa Daulah Abbasiyah beralih membantu kaum pemberontak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Farhana Nasirah Qadhafi dari kelas 11-2 nomor urut 10 Bidang ekonomi Di masa Daulah Abbasiyah, para halifah senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Untuk mencapai keinginan tersebut, mereka mengembangkan sistem perekonomian negara dengan sistem ekonomi pertanian, perindustrian, dan perdagangan Yang pertama, pertanian Pemerintahan Abbasiyah sangat menghargai kaum petani dan meringankan beban mereka Misalnya, meringankan pajak hasil bumi Berbanding terbalik dengan Daulah Umayyah yang bersikap membebani para petani dengan berbagai pajak Ada pun beberapa cara yang ditempuh untuk mendorong kemajuan kaum petani Antara lain, membangun bendungan dan irigasi, menggali kanal, serta pembuatan lahan pertanian yang baru Yang kedua, perindustrian Dalam membangun industri, para halifah Abbasiyah memanfaatkan sumber kekayaan alam Berasal dari tambang yang menghasilkan emas, perak, seng, besi, tembaga, dan lain-lain Wilayah perindustrian pada masa Abbasiyah meliputi Syam, keramik, dan gelas enamel Andalusia, perkapalan, persenjataan, dan kulit Damaskus, tekstil, merek ad-damask, basrah, sabun, dan gelas Persia, barang tambang, serta hurosan, wal Ketiga, perdagangan Untuk memasarkan hasil industri, pemerintahan Abbasiyah berusaha menata alur perdagangan Cara yang dilakukan berupa membangun jalan sebagai sarana transportasi Agar lalu lintas lancar Membangun beberapa pasar Mengadakan hubungan dagang dengan negara lain Serta membentuk armada laut untuk melindungi pantai Baik, sekian dari saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh